Intro Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Eko ST di acara RN TV Lampung, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual tajam dan terpercaya, yang kami rangkum dalam seputar RN TV Lampung hari ini. Intro Dalam kegiatan kali ini tim RN TV berkunjung ke kantor Desa Kalicinta, yang tepatnya berada di Kecamatan Kota Bumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Desa Kalicinta merupakan salah satu desa yang maju dan patut dijadikan contoh yang baik khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Utara, itu semua berkat sosok kepemimpinan seorang Bapak Suparno yang cukup berkompeten dalam mengatur desa yang dipimpinnya. Dari halaman depan terlihat lingkungan kantor desa yang bersih, serta tersedianya air bersih dan tempat cuci tangan lengkap beserta sabun dan hand sanitizer di setiap sisi lingkungan demi menjaga protokol kesehatan khususnya di lingkungan kantor desa Kalicinta Kecamatan Kota Bumi Utara. Kecamatan 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 K Kepala Desa Kalicinta sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor desa khususnya semua staf aparatur desa, hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa sangat eksistensi dalam mengikuti anjuran pemerintah yang berlaku saat ini. Bapak Suparno selaku Kepala Desa-Desa Kalicinta sangat memperhatikan sisi kemajuan kesehatan serta semua jajaran staf bekerjasama dalam upaya memberikan pelayanan merata serta berkeadilan kepada masyarakat Kalicinta khususnya. Di sisi lain saat tim RNTV melakukan sosial kontrol dari sisi dalam terlihat ruangan serta halaman dalam kantor desa sangat baik dan terawat rapi. Bertepatan dengan hari ini pula tim RNTV Lampung berkesempatan menyaksikan langsung proses pembagian bantuan pangan non-tunai ke masyarakat Desa Kalicinta penerima BPNT. Berikut keterangan Suparno selaku Kepala Desa, Desa Kalicinta Kecamatan Kota Bumi Utara kepada segenap kru RNTV Lampung yang bertugas. Bisa dijelaskan sedikit Pak teman kegiatan kita yang sedang berlangsung sekarang? Sekarang sedang pengecekan, pengecekan kartu BPNT Pak. Untuk harapan kita kedepannya Pak, dari kegiatan ini? Dari kegiatannya mudah-mudahan kartu yang tadinya 0, kosong bisa terisi supaya bisa merata. Ada tambahan lagi Pak? Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah Pak. Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maman Syukyadi, staf Desa Kalicinta. Saya disini sebagai kasih kemasyarakatan. Bisa dijelaskan sedikit Pak tentang fisik jalan kita ini? Fisik di jalan Ponderlah ini, di Desa Kalicinta tempatnya didusun satu talang batin, menembus talang batin dua. Panjangnya 809 meter, lebarnya 2 meter setengah Pak. Oke, ada hal lain yang mau ditambahkan? Cukup Pak. Cukup ya? Oke, terima kasih Pak ya. Iya, selamat menikmati Pak. Bisa sebutkan Pak nama kita siapa? Nama Kutimadi. Bapak sebagai warga Kalicinta ini sendiri Pak ya? Iya. Untuk dimasak pemimpinan Bapak siapa? Suparno. Pak Suparno, bagaimana ini Pak pendapat Bapak? Selama ini kami mengucapkan terima kasih kepada Desa Pak Suparno. Selama ini telah membangun Desa Kalicinta. Intinya, bantuan tersebut adalah bantuan dari pemerintah. Mengucapkan sekali terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan subsidi ke desa. Bisa memberikan akses-akses yang sudah diinginkan dari masyarakat. Untuk harapan Bapak sendiri di masa kepemimpinan Pak Suparno ini Pak? Di masa kepemimpinan Pak Suparno lebih baik daripada sebelumnya dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dari yang sudah ada. Amin. Oke, ada hal lain yang mau ditambahkan Pak? Mudah-mudahan ke depan Pak kami akan bekerja keras dari pemimpinan Pak Suparno supaya lebih baik, supaya lebih maju, supaya Kali Cinta semakin hebat. Oke, cukup Pak ya? Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat terhadap kita semua. Tapi pun, saya atas sama Kepala Desa Kalicinta Kecamatan Kota Buluncara, mengucapkan hubungan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengucurkan dana desa. Sangat besar manfaatnya untuk desa, sehingga desa bisa mempapakkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka dari itu dengan adanya dana desa, maka desa Kali Cinta pada saat itu masuk desa tertinggal, sehingga sampai saat ini Alhamdulillah sudah masuk desa maju, sehingga dapat apresiasi penambahan dana prestasi terkait dengan kinerja desa Kali Cinta. Untuk harapan ke depan, bagi seluruh masyarakat desa Kali Cinta pada khususnya, karena sesuai keinginan dan kebutuhan dari masyarakat, sumber dana dana desa ini supaya bermanfaat dengan baik, sehingga apapun usulan yang telah kita kerjakan dimanfaatkan dengan baik, dirawat dan dijaga, agar kiranya bisa bermanfaat lebih lama dan sesuai dengan kapasitas jalan yang telah kita bangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.